Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa jumpa di channel saya enrosmalina channel pemirsa kali ini saya akan membagikan tip cara membuat bolu ketan hitam ya bolu ketan hitam yang dipanggang sangat lembut ya pemirsa nih pemirsa nah bulu ketan hitam yuk ikuti tayangan saya berikut bahan-bahan yang perlu kita persiapkan untuk membuat buah-buah ketan hitamnya ini kita siapkan telur enam butir kemudian buku ketan hitam saya sudah beli yang bungkusan seperti ini 250 gram gula pasir 150 gram kemudian margarin cair ini 200 mili atau 200 gram yang masih badat kemudian santan kental 65 gram atau 65 mili yang bisa kemudian SP 1 sendok teh dan susu bubuk 1 sendok makan Oke pemirsa kita lanjut cara membuatnya siapkan wadah kita masukkan gula pasir kemudian telur semua ayo ayakan gula-gula putih selamat menikmati semua ayak tersara ngbutir semuanya ayak tersara ngbutir oke kemudian kita masukkan SP nya kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sedang dan tinggi selamat menikmati selamat menikmati lebih ngocoknya itu 6 menitannya pemirsa nah kemudian kita masukkan susu bubuk terlebih dahulu kita menggunakan mixer kecepatan rendah kemudian tepung terigu dan nanti baru diikuti dengan tepung ketan hitam ya baru kita masukkan tepung ketan hitamnya sedikit demi sedikit ya pemirsa kita masukkan kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita masukkan kemudian santannya margarin kita masukkan margarin sedikit demi sedikit kemudian 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 seperti ini masukkan semua kemudian kita aduk kemudian kemudian 28 ya ukuran 28 ukuran 28 karena telur 6 kita masukkan kemudian danannya ya pemirsa taygat 0 0 0 0 0 selamat menikmati janteng-janteng dulu ya pemirsa kemudian kita panggang ya pemirsa nah ini untuk memanggangnya ya pemirsa kita panggang di sini ya kemudian kita tutup kita tutup dengan tidak sama ya antara tangkai tutup dengan tangkai packingnya kita tunggu kurang lebih 25 menit ya bisa nah ini keadaan apinya ya ini pemirsa aja agak kebesaran kita jadi dikit nah seperti itu ya pemirsa kita tunggu Oke pemirsa ini sudah 30 hampir ya 25 menit lebih kita lihat barunya nah pemirsa tinggi sudah sudah kita angkat ya oke oke pemirsa ini bolunya kita selisiri dulu sangat lembut sekali pemirsa kita pastikan dulu kalau dia tidak lengket ini ukuran 28 ya pemirsa nah ini pemirsa bulunya kita balik ya pemirsa kita balik ya pemirsa nah ini cantik sekali pemirsa oke bolu ketan hitam nah ini ini request dari seseorang ya pemirsa dari seseorang ya pemirsa dari subscriber saya saya coba kita iris ya pemirsa ya kita iris hmm pemirsa buru ketan hitamnya oke kita lihat isinya nah waduh pemirsa oke kita lihat isinya nah waduh pemirsa lembut sekali pemirsa ya ini aja masih panas kita lihat nah pemirsa oke pemirsa demikian tip cara membuat bolu ketan hitam silahkan dicoba di rumah jangan lupa pemirsa setelah menyaksikan tayangan saya silahkan beri like komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati